Pelovers tidak banyak perubahan dalam kelas semen grup C. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai timnas Indonesia tumbang di tangan Tiongkok pada match day keempat. Meski ditahan imbang satu-satu oleh Australia, Jepang masih memimpin grup C. Tambahan satu poin tidak menggeser posisi pasukan samurai birung yang mengemas 10 poin. Australia berada di tempat kedua dengan perolehan 5 poin dari hasil 1 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tempat ketiga dan keempat dihuni Arab Saudi dan Bahrain dengan poin 5 setelah keduanya bermain imbang tanpa gol. Sementara kekalahan atas Tiongkok membuat Indonesia tidak beranjak dari urutan kelima dengan 3 poin, perolehan poin yang sama dengan Tiongkok di dasar kelas semen. Hanya juara grup dan peringkat kedua yang otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan empat akan memainkan putaran keempat. Perjuangan grup C akan kembali berlanjut pada bulan November mendatang.